Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi dengan channel saya LP Opsial Pada kesempatan hari ini Saya akan mengawancarai Beberapa orang Ini teman-teman saya yang sudah mendapatkan Biasiswa full Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah, sini saya akan mengawancarai Sebenarnya bagaimana sih dapatkan Biasiswa tersebut Bagaimana lobi-lobi Atau lewat mana Mereka itu dapat di mana Info-info mengenai bisniswa ini Oke, baik, langsung saja Tidak berbahasa-bahasi Saya akan mempertanyakan Mempertanyakan Siapa dulu yang mau ditanyakan Itu kaknya yang ganteng dulu Sebelumnya saya Perkenalkan dulu nama saya Nama saya Artya Nor Asli saya dari Kalimantan Selatan Saya juga salah satu Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Baik, selamat-selamat kita Perkenalkan dari nama Asal Dan Itu, seserah Perkenalkan nama saya Saya Wilkenul Ma'arif dari Ngawi, Jawa Timur Oke, katanya apa? Saya juga Mahasiswa OMS Yang menambahkan Mahasiswa Ander Sobron Sudah? Sudah Dari Ngawi, mas ya? Iya Samping saya Silahkan perkenalkan namanya Tidak hasil lagi Bagi kalian semua Saya Muhammad Afriahya Dari Jepang Oke, siapa? Siapa? Ini kita jauh Oh, pas Pas Oh, siap Bagus Ini Dastuannya mana nih? Ini kita coba Jangan terlalu tegang Dan jangan terlalu canggung Oke, baik Saya akan mempertanyakan Dari saudara Wilder Ma'arif dulu Dari Ngawi Dapat di mana Sebenarnya Info menaik Bagi siswa Kadar Yang katanya Pul Oke, mas Silahkan jelaskan Oke, mas Afriahya Saya jelaskan dulu Sejarah kenapa Saya tahu Bia Jawa Sobron Jadi Awal pertama Saya mengenal Atau mengasal Bia Jawa Sobron Ini Awal mulanya Yaitu Diberitahukan oleh Kepala Sekolah Saya Kepala Sekolah SMA Atau alias MA Mojia Tempuk Tunggawi Yang tepatnya Promosi Yang pertama Yang pertama Yang sudah dikenalkan Disuruh Mendaftar Bia Jawa Sobron WMS Pada waktu itu Ada dua orang Dari Sekolah Ada dua orang SMA Dan saya Mendaftar Di BDM Kemudian Ikut seleksi Di BWM Di BWM itu Ternyata Cuman Satu Jawa Timur Itu Pesertanya Cuman Empat orang Satu Jawa Timur Guys Bayangkan Seleksi Nasional Yang Terus Dua Saya dan Mas Yahya Papurosi Sama Yahya Yang kedua nya Alhamdulillah Jadi Anda dapat info nya itu Dari sekolah Mas Amri Mas Amri Yahya Di mana Mas Amri Mas Amri Mas Amri Pertanyaan yang sama Sama Info nya Dapet dimana Atau Melalui Johya Atau Orang dalam Misalnya itu Biasanya itu Tidak berada Saya Murni 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 Tes Ada Cukupi Cukupi Kan Sofren Kan Betul Ya Info saya itu Emang Saya kan dari Mk Mawadiyah Hudus Pondok Santren Terus Sebenarnya Emang Tingkat Banyak yang Dari sini Jadanya Mas Keberian Dika 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 Terbalik Termuda Tercatat Tercepat Tercepat Terlalu Terus Dari Kelas Ada Terus Info Dari Situ Terus Jalanya Masuk Sini Kita kan Jepara Jawa Tengah Tes Kalau Untuk Sobrun Tes Di PWM Masing Masing Jadi Kan Biasiswa Sobrun Biasiswa UMS Biasiswa Nasional Jadi Tesnya Itu Perwilayah Kayak Jawa Tengah Sendiri Terus Tadi Bolngawi Eh Arief Ngawi Ini Dari Jawa Timur Jawa Timur Sendiri Jawa Tengah Di Semarang PWM Waktu Itu Di Jawa Tengah Cukup Banyak Sih Di PWM Sendiri Itu Ada 15 Jadi Melalui Tes Terwilu Tes Tetap Tes Pertama Memberkasan Terus Digirim Ke PWM Terus Ikut Tes Tes Ada Jidwal Tes Di PWM Kantor PWM Saksiat 15 Orang Yang Di BAMERAN Tapi Waktu itu Katanya Juga Solo Sendiri Itu Ada Sendiri Kan Solo Ada Lima Orang Lima Orang Yang Berbaya Saya Ada Isha Ansori Separa Ada Satria Aji Separa Juga Satria Rusdan Kudus Sama Satu Lagi Wahid Setiawan Separa Ini Mungkin Yang Jadi Pertanyaan Bagi Temen-temen Ya Sebenarnya Itu Apa sih Tes Tes Itu kan Ada Tes Tadi Itu Berupa Apa Mungkin Tes Bahasa Arab Kita Kondok Kondok Yang Ini Bahasa Arab Bahasa Inggris Nilainya Apakah Ada Apa Kira Kira Yang Mungkin Mas Iskolo Menurut Dulu Ya Mas 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 Sobron Yang Saya Ingat Yang Saya Ingat Yang Pertama Yang Pasti Mata Pelajaran Diajarkan Waktu SMA Yaitu Ismubah Ismubah Al Islam Kemahmatian Bahasa Arab Kemudian Ditambah Bahasa Inggris Mungkin Sekitar Itulah Bahasa Ambr Yang Ditambah Yang Membuat Anda Kira Masuk Ke Biasiswa Ini Dari Mana Yang Tadi Ada Bahasa Arab Atau Ada Ilmuwan Islam Apa Yang Membuat Saya Yakin Terima Yang Atas Tadi Memang Ada Disisinya Ada Kemohamadiahan 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 Dasar-dasar lah Kayak Kemohamadiahan Didirikan Dimana Tanggal berapa Terus Bahasa Arab Itu Kayak Ngertikan Teks Itu Itu Sama Itu Apa Tahfid Tapi Tahfidnya Itu Tidak Lisan Tahfidnya Waktu itu Itu Tak pikir Ya Lisan Ditas Langsung Surat Hefal Surat Apa Diterusin Tidak Ternyata Ternyata Cuma Ada Form Kamu Hefal Surat 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 Ditulis Surat Apa Jadi Yang saya Simpulkan Pertama Dari Tes Basara Yang kedua Itu Ada Keislaman Keislaman Kemohamadiahan Terus Tahfid Nah Mungkin Itu Bagi Siswa Kadar Siswa Siswa Kadar Mohamadiah Yang Ingin Masuk Atau Dapatin Bia Siswa Terutama Bia Siswa Ini full Buat karyanya Nah Ini Modul Jadi Bia Siswa Sobron Itu Bia Siswa Bia Siswa Pimpinan Pusat Mohamadiah Tapi Diselenggarakan Oleh UMS Universitas Mohamadiah Surakarta Dan Itu full Waktu Jaman Kami Terakhir 2016 Itu Masih Semester Satu Sampai Semester Semester Sembilan Jadi Kalau Skripsinya Gak Selesai Semester Semester Sembilan Masih Gratis Bia Siswa Bia Siswa Bia Siswa Termasuk Pak Wisuda Ada Magal Bia Siswa Bayar Baju Oh iya Tanya saya lupa Tadi Kalian ini jurusan Apa nih? Oh iya Dari Mas Wiljand Dari Tadi Untuk Saya Sebenarnya Kalau Sobron Ini Kita Tidak Milih Jurusan Cuman Kita Sudah Ditentukan Oleh Pihak WMS Pihak Sobron Pihak Nah itu Itu kan tadi sudah dipilihkan katanya Terus Saya dengar Dari itu ada Ada PAI Ada Ilmu Kur'an Taksir Itu apa yang menentukan kalian dapat di Ilmu Kur'an Taksir Atau Ilmu Syariah Itu apa itu kira-kira yang kalian menentukan itu Terus Terus Ini Jadi Tanyaan Selamat Oh iya Baik Mas Alvin Mungkin ya Kalau Saya Analisis ya Dari Pas saat waktu tes Kemungkinan Dalam Memlotkan ke jurusan-jurusan Tertentu Semoga di PAI Apakah di EIT Apakah di HES Itu mungkin tergantung Hasil Waktu ujian Nah Mungkin Kalau di Kemuhmatian Atau Al-Islamah Mungkin Masuknya Nanti Bisa teranak Ke PAI Kemudian Kalau basicnya Bahasa Arab Mungkin Nanti Bisa dimasukkan ke Prodi Ilmu Kur'an Taksir Mungkin Itu sih Kalau Menurut saya Jadi kan Mungkin ada Siswa lain gitu kan Sebenarnya pengen Di PAI Cuman Lewat tes Dan Ternyata Tunjukkan Sudah Sudah ditentuin Nah itu kan jadi Pertimbangan Yang mau masuk Sobron Itu kan Baik Itu mengenai Tentang Bagaimana cara Pendaftarannya Sekarang kita masuk Fasilitasnya Nah Sebenarnya Apa yang didapat Dari beasiswa Tadi Katanya PUR Apa itu sebenarnya Fasilitas yang kita dapat Mas Amri Sedikit menambah Yang tadi Jadi Di Sobron itu Kalian Akan masuknya Di Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Agama Islam Itu punya Tiga Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pendidikan Agama Islam Sama Ilmu Quran Dan Tafsir Kalau masalah Ditentuin Apa Kalian bakal masuk mana Itu sebenarnya Ya Bujakan pondok Gak tahu Kayak yang dijelaskan Mas Arief Tawi tadi Tapi kaknya Saya merasa sih Yang pintar-pintar Itu Maksudnya Jadi kalau kalian Yang terlalu pintar Siap Mas Pomi Pintar 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 Saya bertanya Anda Underestimate Saya bertanya Siap Siap Tapi kok iya ya Ini kita boleh masuk 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 Apa saja Masuk Masuk Di Beasiswa Sebenarnya dituliskan Di MOU Apa yang akan kita dapatkan Ketika mendapatkan Beasiswa Kayak tadi lah Itu Jadi Sistemnya kan SKS Sistem kebus malam Itu apa Jadi Sistem traffic semester Sistem gratis semester Maka kisah itu Biasanya 2 SKS Nah itu Semuanya ter 1 sampai 9 itu Gratis Full Walaupun Kalian ngambil 20 24 SKS itu Serah Yang full Tinggal ngajulin Separat Sakti Namanya Memorium Apa Memorium 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 yang pertama ada prasilitas yaitu kita mendapatkan grangis SKS-an yang biasanya sks semester 1-199 terus biaya wisuda kendaftaran kampus ya kalau wisuda unif itu eh wisuda unif gratis wisuda fakultas pendaftaran itu juga gratis pendaftaran masuk seleksi yang enak itu kalian enggak perlu nge-cost kalian enggak perlu bayar listrik dan kalian enggak perlu bayar wifi kalau minta teteng teman kalian oke selama tempat tinggal 4-4 tahun lah ya seramanya pertama dari semester 1-194 2 tahun pertama itu di pondok barat bangunan lama dari ini kalau dikenal sama rektorat WMS setelah PP itu kami mohon untuk direnovasi pak terutama kamar mandinya gedungnya itu udah miring itu kayak kita satu kamar lonceng-lonceng itu angkrol pak tangga-tangga di sejarah itu iya pokoknya itu oh yang barat itu wah itu udah sangat ketimpang sekali sama kalau kita lihat WMS kita lihat doma lidah wajila kayak plesorium romai ini memang retik-retik UMS ya bukan saya bukan saya enggak bersyukur tapi kan tentu apa ya aspirasi aspirasi biar-biar ke depannya itu sudah lebih baik lagi oke tadi itu mengenai pasti diplasaman ada tampak dari Mas Andre mengenai mungkin sedikit masukan atau apalah yang lainnya UMS atau pondok kita yang ini kan janggal terlihat sama Pak Rengambirin hashtag UMS official ini sebenarnya masih fasilitas kalian kan tadi contoh dari Ngawi ini ada mungkin Jawa Timuran kan itu sebenarnya fasilitas dari sana ke sini itu udah biaya enggak Oh kalau masalah biaya transportasi karena Nyawi dan Solo jaraknya dekat kurang lebih perjalanannya itu dua jam maka untuk transportasi pasti ditanggung oleh sendirilah tanggung sendiri kalau mungkin yang luar Jawa terutama di Sulawesi kemudian di Kalimantan dan daerah lain-lain mungkin entah enggak jabat atau enggak saya kurang tahu mas Albi kalau menurut pengalaman saya itu sebenarnya dari dari tergantung lobby-an ya tergantung dan kerjasama sama mungkin RWM atau daerah masing-masing itu tergantung lobby kita sebenarnya itu kalau dari sempurna sendiri enggak ada cuma itu tergantung kadernya misalkan dari Pakuwa lah dari Pakuwa itu hobi itu sebagai kader sana mungkin peliknya juga support buat ini ini transportasi dan teman-teman juga ada yang dapat poin satu kok dari itu adalah beruntungnya dari kita sebenarnya itu salah satu iya beruntungnya kita kita mendapatkan serai kita mendapatkan beasiswa dan mendapatkan hubungan dari mungkin dari keluarga atau daerah atau orang-orang terdekat kita nah selanjutnya ketika kalian sudah masuk ke Sobron kan ada tadi berbagai dari Pakuwa ya Sulawesi atau bahkan dari itu teman-teman itu kan berbagai sikap yang bisa kita bikin kita masih belum kenal atau mungkin sikapnya kayak gimana nah bagaimana kalian menyikapi itu bagaimana kalian bisa apa itu namanya itu kira-kira beradaptasi nah itu kayak gimana itu saya dulu ya untuk pengalaman empiris saya sejak semester 1 ya memang pas waktu awal semester 1 sampai semester 2 itu mungkin budaya kultur sikap atitudes kita itu mungkin berbeda antara dari Ancak sampai Tapuwa itu berbeda-beda tingkat lakunya kemudian berbicaranya sikapnya dan sebagainya lah itu berbeda-beda mungkin semakin bertambahnya semester semakin kesini perasaan bisa biasa saja bisa toleransi dan bisa beradaptasi jadi bisa car satu sama lain lah kalau Mas Amri kira-kira gimana cara menghadapi teman-teman yang dari Papuan ya Pak yang katanya ketika mau matikan lampu itu bukan matikan lampu tapi bunuh lampu atau bunuh lampu nah itu kayak gimana itu ya glam atau akhirnya kalau kita mendengar ya apa namanya kriteria orang Jawa tuh orangnya sakun gitu kan kita mendapatkan kasar-kasar itu kayak gimana itu Mas Amri kira-lam sebenarnya ini malah kebetulan yang jadi sumber ini orang Jawa Timur melihat sumber kan banyak ah semuanya ada lah dari Aceh, Semangat, 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 Semangat Papua nah itu kelebihan kita tuh tapi kan ya itu dari mungkin dari apa kami yang orang Jawa Timur nggak contoh Jawa Timur kan orang Jawa Timur ya di lingkungan sini ya langsung bisa lah terutama kalau terhadap masyarakat itu lah langsung berhadap tawa sikir tau lah tapi tapi lihat teman-teman yang dari luar Jawa pun paham lah mana-mana munggu kalau bahasanya itu nggak jauh gimana kalau punya waktu di depan itu saya kira teman-teman bakal bisa ngikutin sendiri lah itu nggak perlu di tapi bukan lah karena kita jadi jelas sama siswa tapi tidak detak disini sebenarnya ada lagi pertanyaan ketika mungkin kalian pernah mas Amri dari Jepara atau Mas Ridan dari Kawi itu ketika datang ke Solo Solo itu ada terkenal mungkin kayak sifatnya yang agak kalem katanya itu nah kira-kira apa yang bisa kalian dapat mungkin kayak ya yang sesuatu yang khasnya dari Solo ini apa kira-kira? makanannya manis-manis semua sumpah sumpah ini manis-manis makan kan? luar saya kan ya walaupun orang Jawa tapi parah parah kan ya siswa lagi kepala kayak walah ini Solo ini manis-manis itu ini sayur kekola asin atau pedas? sebenarnya tergantung orangnya cuma nggak semanis Solo berarti Solo itu kota yang manis? iya 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 kalau mas dengar sikapnya kayak gimana? kira-kira apakah lu bicarain cuman bicarain di belakang atau gimana itu itu kan sikap orang Solo gimana? oh sikap orang Solo itu sikapnya oke mungkin kalau sikap orang Solo kita pasti tidak tidak apa ya tidak jauh ya hahaha kenapa kenapa nih kenapa nanti tidak ada tidak bisa melupakan sejarah bahwa kota Solo itu memang kota budaya kota Solo itu kota keraton jadi Solo ini memang kota-kota keraton yang memang dalam keraton itu sangat mengutamakan budaya unggah ungguh ataupun budaya sangat menghormati yang bitua dan nebih ini betar mas ungguh itu apa? ungguh itu apa? enggak ungguh itu sepansantun sepansantun jadi orang Solo kalau masih terikat daerah keraton mungkin sepansantunnya itu lebih kental ya karena di keraton itu menurut bukunya saya baca itu memang diajarkan di dalamnya iya nih iya ini kan kuliah di UMS ya iya sebenarnya apa sih kepadanya UMS itu mas? ungguh Solo apa Surakarta Surakarta ya Surakarta bukan bukan bagi mahasiswa bagi kita universitas Muhammadiyah Surakarta tapi bagi orang-orang reguler yang mereka membayar SKS itu universitas mahal sekawin oh iya kita gerada kita gerada kita gerada oke siap universitas Muhammadiyah Surakarta iya universitas walaupun maksudnya Sukarjo nah itu nanti kain akan dia oke siap itu mengenai berbincangan kita mengenai kita dicari cara atau bagaimana secara mendapatkan beasiswa katanya full yang kedua bagaimana cara daftarnya yang ketiga bagaimana apa sih fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan bagiannya nah mungkin itu saja untuk percatunya oh ini kita akan lanjutkan lagi atau bertemu di lain bukan mengenai wawancara tentang beasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta jangan lupa apa klik komen subscribe share dan tunggu video-video akan selanjutnya oke sampai jumpa di video sampai jumpa